Pemirsa aktivitas di kantor Wali Kota Medan hari ini berjalan normal. Ratusan PNS sibuk melaksanakan aktivitas rutin mereka di ruangan masing-masing tanpa terpengaruh lagi dengan pelaksanaan sidang terhadap Wali Kota Medan Rahud Manharahap yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi maupun terbitnya SK Mendagri untuk penonaktifan Rahud Manharahap sebagai Wali Kota Medan. Hampir 85% PNS yang bertugas di kantor Wali Kota Medan tidak lagi terpengaruh dengan pelaksanaan sidang kedua di pengadilan Tipikor yang menudukan Wali Kota Medan Rahud Manharahap sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa senilai 1,5 miliar rupiah saat menjabat sebagai sekda Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara 15% PNS lainnya dalam daftar absensi sedang bertugas di luar kantor. Menurut Sekretaris Daerah Kota Medan atas perintah Wali Kota Medan pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh PNS di jajaran Pemko Medan untuk tidak meninggalkan tanggung jawab pelayanan terhadap masyarakat pada saat jam kerja. Bahkan jika ada pegawai yang bertugas di bidang pelayanan terhadap masyarakat kedapatan meninggalkan kantor pada saat jam kerja akan diberikan teguran keras. Terkait surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang menonaktifkan sementara Rahut Manharahab sebagai Wali Kota Medan dan menunjuk Wakil Wali Kota Medan Zulmi Eldin sebagai pelaksana tugas segda Kota Medan mengaku secara dinas surat tersebut belum mereka terima. Jikapun surat tersebut keluar dipastikan juga tidak akan berpengaruh pada pelayanan Pemko Medan terhadap kepentingan masyarakat.